Pertempuran antara Palestina dan Israel kembali terjadi. Kabar terbarunya, pejuang Palestina dilaporkan menembaki puluhan drone mata-mata dan penyerang Israel yang menyerbu langit Gaza. Ada dua drone yang berhasil ditembak jatuh oleh para pejuang Palestina menurut laporan Kudspress. Pesawat tak berawak Israel memasuki langit Gaza dan melayang di atas lingkungan Al-Shejaya, Al-Zaitoun dan Al-Sabra, ungkap sumber itu pada Kudspress. Menurut sumber itu, pejuang Palestina melepaskan tembakan ke drone dan menjatuhkan dua drone di antaranya. Para pemimpin pejuang Palestina meminta seluruh warga untuk tetap berhati-hati, dengan kemungkinan rencana Israel menyerang para pemimpin perlawanan. Warga Palestina diperintahkan menutup jendela rumah mereka untuk perlindungan dari intayan atau serangan drone. Drone meninggalkan langit Gaza setelah setengah jam terbang di atas wilayah yang di blokade Israel tersebut. Ketegangan masih menyelimuti jalur Gaza meski gencatan senjata telah disepakati antara pejuang Palestina dan Israel. Israel yang bersenjata lengkap dan canggih, terus melakukan pengintaian di wilayah Gaza setelah gencatan senjata berlaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.